Kitab Yehezgiel, Pasal 14 Peringatan tentang penyembahan berhala Beberapa pemimpin Israel datang kepadaku. Mereka duduk berbicara bersama aku. Perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, anak manusia, orang-orang itu datang berbicara kepadamu, tetapi mereka masih memiliki berhalanya yang kecil. Mereka memegang hal-hal yang membuat mereka berdosa. Mereka masih menyembah patung-patung. Jadi, mengapa mereka datang kepadaku minta nasihat? Apakah aku menjawab pertanyaannya? Tidak. Namun, aku memberikan jawaban kepada mereka. Katakan kepada mereka hal-hal ini. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Jika ada orang Israel datang kepada Nabi dan bertanya kepadaku minta nasihat, maka aku sendiri akan menjawab pertanyaannya. Aku menjawabnya biarpun dia masih memiliki berhala yang kecil. Masih memegang hal-hal yang membuatnya berdosa. Dan masih menyembah patung-patung itu. Aku, Tuhan, akan berbicara kepadanya meskipun dia masih mempunyai semua dewa yang kecil. Karena aku mau menyentuh hati mereka. Aku mau menunjukkan kepada mereka bahwa aku mengasihinya. Walaupun mereka meninggalkan aku karena berhala mereka yang kecil. Jadi, katakan kepada keluarga Israel hal ini. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Kembalilah kepadaku dan tinggalkan berhalamu yang kecil. Berbaliklah dari dewa yang kecil itu. Jika ada orang Israel atau orang asing yang tinggal di Israel datang kepadaku minta nasihat. Aku, Tuhan, akan memberikan jawaban kepadanya. Aku menjawabnya biarpun dia masih memiliki berhala yang kecil. Dan memegang hal-hal yang membuatnya berdosa. Dan menyembah patung-patung itu. Inilah jawaban yang akan kuberikan kepadanya. Aku akan berbalik kepadanya dan membinasakannya. Dia akan menjadi contoh terhadap orang lain. Orang akan menertawakannya. Aku akan memindahkannya dari umatku supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Dan jika Nabi sangat bodoh memberikan jawabannya sendiri. Aku, Tuhan, akan menunjukkan kebodohannya kepadanya. Aku memakai kuasa aku terhadap dia. Aku akan membinasakan dan memindahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Jadi, kedua-duanya, orang yang datang minta nasihat dan Nabi yang memberikan jawaban akan menerima hukuman yang sama. Sehingga, Nabi-Nabi berhenti membawa umatku jauh dari aku. Jadi, umatku berhenti menjadi keji dengan dosa. Kemudian mereka menjadi umatku yang khusus. Dan aku menjadi alahnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yerusalem akan dihukum. Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, aku akan menghukum bangsa yang meninggalkan aku dan berdosa terhadap aku. Aku menghentikan persediaan makanan bagi mereka. Aku dapat membuat masa kelaparan dan memindahkan orang dan binatang dari negeri itu. Aku akan tetap menghukum negeri itu biarpun Noh, Daniel, dan Ayub hidup di sana. Mereka dapat menyelamatkan nyawanya sendiri melalui kebaikannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Allah berkata, Atau aku dapat mengirim binatang liar melalui negeri itu untuk membunuh semua orang. Kemudian tidak ada yang dapat berjalan melalui negeri itu karena binatang liar. Jika Noh, Daniel, dan Ayub hidup di sana, ketiga orang itu dapat menyelamatkan nyawanya sendiri karena mereka orang baik. Demi aku yang hidup, aku berjanji, mereka tidak dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Bahkan putra-putrinya sendiri pun tidak. Negeri yang jahat itu akan binasa. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku dapat membinasakan negeri itu. Aku dapat memindahkan semua orang dan binatang dari negeri itu. Atau aku dapat mengirim tentara musuh melawan negeri itu. Tentara akan membinasakan negeri itu. Aku memindahkan semua orang dan binatang dari negeri itu. Jika Noh, Daniel, dan Ayub hidup di sana, ketiga orang itu dapat menyelamatkan hidupnya sendiri karena mereka orang baik. Demi aku yang hidup, aku berjanji, mereka tidak dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Bahkan putra-putrinya sendiri pun tidak. Negeri itu dapat binasa. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau aku dapat mengirim penyakit melawan negeri itu. Aku akan mencurahkan amarahku atas manusia. Aku memindahkan semua orang dan binatang dari negeri itu. Jika Noh, Daniel, dan Ayub hidup di sana, ketiga orang itu dapat menyelamatkan nyawanya sendiri karena mereka orang baik. Demi aku yang hidup, aku berjanji, mereka tidak dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Bahkan putra-putrinya sendiri pun tidak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian Tuhan Allah mengatakan, Aku mengirim tentara musuh, kelaparan, penyakit, dan binatang liar ke kota itu. Aku memindahkan semua orang dan binatang dari negeri itu. Ada orang yang akan melarikan diri dari negeri itu. Mereka membawa putra-putrinya dan datang kepadanya minta tolong. Kemudian, kamu melihat betapa jahatnya umat itu sesungguhnya. Dan kamu merasa lebih baik tentang semua kesusahan yang kubawa ke Yerusalem. Kamu akan melihat bagaimana mereka hidup dan semua kejahatan yang dilakukannya, supaya kamu tahu bahwa aku mempunyai alasan yang tepat menghukum mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah.